Hai co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus membuat pemisahlannya terlebih dahulu. Kita misalkan banyak kemeja adalah X dan banyak kaos adalah Y. Sehingga, jika data yang diketahui pada soal kita buat tabelnya, akan kita peroleh tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini, bisa kita lihat bahwa variable X yang mewakili banyaknya kemeja membutuhkan 2,5 meter kain katun dan 1,5 meter kain wall. Dan untuk variable Y yang mewakili banyaknya kaos membutuhkan 2 meter katun dan 4 meter kain wall. Dimana persediaan untuk kain katun adalah 40 meter dan untuk kain wall adalah 36 meter. Karena X dan Y mewakili kemeja dan kaos, maka nilainya tidak mungkin negatif. Sehingga kita peroleh X,Y lebih dari sama dengan 0. Maka kita peroleh model matematika untuk permasalahan di soal ini adalah 2,5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40, 1,5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 36, dan X,Y lebih dari sama dengan 0. Pada pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua, kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Karena pada soal diketahui bahwa persediaan untuk masing-masing kain adalah 40 meter dan 36 meter. Sehingga tidak mungkin persediaannya lebih dari 40 meter dan 36 meter. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Sekian pembahasan untuk soal kali ini. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.